Hai cofrens, disini ada soal Gambar di atas adalah susunan benda, lensa cembung, dan cermin datar Letak bayangan akhir yang terjadi oleh sistem optik adalah Untuk mengerjakan ini kita akan gunakan konsep alat optik Dimana rumus yang akan kita gunakan disini adalah 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen Dimana F ini adalah titik fokusnya S ini adalah jarak benda dari lensa Lalu S aksennya adalah jarak bayangan dari lensa Nah jadi dari soal ini diketahui Kita tulis dulu yaitu F satunya sama dengan 8 cm Lalu S satunya sama dengan 40 cm Lalu D nya atau sama dengan jarak dari lensa ke cermin Yaitu 30 cm Dimana dari soal ini yang ditanya atau yang akan kita cari nanti adalah S2 aksen Nah jadi pertama-tama kita akan cari dulu S1 aksennya dengan menggunakan rumus yang ini Jadi disini bisa kita tulis 1 per F sama dengan 1 per S1 ditambah 1 per S1 aksen Nah disini kan kita mau cari S1 aksennya Maka disini bisa kita tulis 1 per S1 aksen sama dengan 1 per S1 aksen Sama dengan 1 per 8 dikurang 1 per 40 Kita samakan penyebutnya Maka menjadi 1 per S1 aksen sama dengan 5 per 40 dikurang 1 per 40 Maka kita dapat S1 aksennya sama dengan 10 cm Nah jadi disini kita dapat S1 aksennya adalah 10 cm Dimana kan disini tidak ada tanda negatifnya kan Berarti kan disini nilainya positif Nah karena nilainya positif Maka bayangan yang terbentuknya adalah Nyata dan terbalik Pada lensa Bayangan nyata artinya benda Dan bayangannya tidak sepihak Berarti bayangannya ini ada di belakang lensa Maka bayangan lensanya 10 cm Di belakang lensa sebagai benda pada cermin datar Nah berarti yang berwarna pink itu adalah S1 aksennya Dimana tadi sudah dijelaskan bahwa Ia menjadi bayangan di belakang lensa Lalu menjadi benda pada cermin datarnya Nah jadi disini selanjutnya kita tulis S2 nya sama dengan D dikurang S1 aksen Dimana S2 sama dengan D nya adalah 30 cm Kita tulis 30 dikurang S1 aksennya adalah 10 Maka S2 nya sama dengan 20 cm Nah dimana sifat pada cermin datar adalah Jarak benda sama dengan jarak bayangan Dimana bayangan maya di belakang cermin Artinya berarti kita tulis disini S2 aksennya sama dengan 20 cm Di belakang cermin datar Nah jadi kalau kita lihat di ops ya Jawabannya adalah yang A Sudah terjawab ya? Sudah selesai Sampai jumpa lagi pada pertanyaan selanjutnya Sampai jumpa lagi pada pertanyaan selanjutnya Sampai jumpa lagi pada pertanyaan selanjutnya Terima kasih.